Oh ini bahas penggabai Oh Ini saya bisa memak, lembab Gemba 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 Banyak banget deh Sada ya nak Hari ini emak ada di Banyumas Tanahnya Wongapak Ada yang beda nih Hari ini emak panen ikan lele Bareng juragan-juragan kolam Lelenya jumbo pisan Nah sekarang kita mau Bikin airnya surut dulu ya Mas ya Yaudah sekarang kita mulai mas Ayo Nah pelan-pelan airnya mulai surut Ayo mas Pada nyebur nemenin emak Yuk pak nyebur pak Kita sorti dari bawah aja ya Ini dalem gak? Nyebur semua Kenapa pada diam? Ayo Ayo untuk mangkat ke dia Pasar-pasahan mas français Mas Hei Ya Allah Gustinu Agung hampir aja mah nyelam licin pisan. Emak lupa kalau di tengah kolam teh ayah bolongan. Untung nasi mas-masnya pada sigap bantuin emak. Ternyata ada bak atau lubang besar di tengah kolamnya. Biar nanti si ikan lele ngumpul di tengah dan gampang diseroknya. Jenis lele yang mau panen hari ini teh namanya lele mutiara. Ini teh jenis lele unggul. Hasil persilangan dari empat jenis lele yang ada di Indonesia. Lele Mesir, lele paiton, sangkuriang, dan dumbo. Pantes aja kalau ukuran lele mutiara sedikit lebih besar daripada lele lokal. Setelah lebih dari 60 hari dari usia bibit, Si lele teh udah bisa dipanen dengan besaran yang beragam. Ada yang sekilo isi tiga, ada juga yang ukuran sekilo isi opat. Harga jualnya teh lumayan loh. Sekitar 20 ribu sampai 25 ribu. Satu kolam ini bisa menghasilkan sekitar 200 kilogram ikan lele. Kayaknya emak tertarik nih buka usaha lele seperti ini. Ini teh bukan lele sembarangan yang makan segala kotoran. Soalnya lele konsumsi teh, pakannya juga kulu dijaga. Airnya sudah semakin surut nih. Lele-nya jadi makin gampang ditangkepnya. Sekalian si mamang-mamang ini mulai sortir ukurannya. Biar nanti di pasar gampang dikelompokin harganya. Ikan lele yang sudah lewat disortir langsung diangkut ke kolam berikutnya untuk dikemas. Nah, dalam satu kolam gini biasanya teh ada dua atau tiga ekor lele babonnya. Nih, emak udah nemu satu. Ulu, ulu, badang pisah nih teh. Kameramen besar banget. Ini kira-kira sekintalnya ada dua kilo, tiga kilo ya. Eh, bayang dua kilo ya. Hah? Dua kiloan. Ini tuh usianya baru tiga bulan. Sama kayak di ember, tiga bulan. Berhati-hati, ini mah. Kayak mah, kayak kameramen ya. Apa kameramen Jumbo? Jumbo. 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 Gede banget ya. Tidak ada usianya. Tuh. Dari warnanya, rotol-rotol warna merah. Eh, bukan merah, hitam coklat. Rotol. Kumis-kumis lah. Kumis lah kayak kumis kameramen. Hahaha. Nah, sekarang langsung aja emak masak ya ikan lele-nya. Ayo, ada yang bisa tebak gak nih emak mau masak bumbu apa? Pokoknya teh dijamin seger-seger gitu. Sada ya, nak. Hari ini emak mau mulai masak nih. Ditemani sama si mbaknya, seperti biasa. Nah, untuk bumbunya agak banyakan sekarang. Tuh, lihat ada beragam bumbu nih kameramen. Emak gunakan bawang merah, kunyit, bawang putih, sama jahe, tomat. Sama jeruk nipis, biar si ikan lele-nya gak bau amis. Tuh, ada santan juga. Nah, untuk tambahannya emak sengaja. Ada mangga. Nanti si mbaknya kupasin ya mbak ya. Iya. Kameramen. Kepalanya udah copot duluan. Tak apa-apa ya. Iya. Yaudah mbak, sekarang mbak kupas manganya. Emak yang ngotong ikan lele. Uh, dagingnya ini mbak. Muna lepol. Banyak bumbu dan ada manganya. Iya, betul. Emak yang mau bikin ikan lele bumbu rujak. Emak potong-potong ikan lele-nya, terus nanti digoreng dulu ya. Sambil nunggu selesai, ngupas mangga mudanya. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal emak kasih jeruk mipis. Biar supaya gak amis. Supaya tidak bau amis. Emak kasih perasan air jeruk mipis. Sekarang tinggal emak. Aduk, aduk. Dia diamin dulu. Sampai persanjuk-nukisnya tercampur. Memeresap. Kalau udah dipotong semua ikannya, sekarang emak mau ngulek bumbunya. Yuk, alusin dulu bumbu goreng lele-nya. Ada jahe, kunyit, dan bawang putih nih. Kalau sudah, bumbu gorengnya dicampur ke ikan lele-nya. Bumbu ini teh cuma buat goreng ya. Bumbu buat masaknya malah beda lagi ya tuh. Bakalan pakai semua rempah dan cabai juga. Sekarang emak goreng dulu ikan lele-nya dengan minyak yang banyak. Jadi gak lengket dan garingnya juga pas. Setelah setengah jam, lele-nya sudah garing. Tinggal diangkat, tirisin sambil nunggu ikannya rada adem. Sekarang emak mau bikin bumbu rujaknya dulu. Nih, semua bumbu yang tadi emak jelasin langsung uleg aja sampai halus. Kelalainya sudah mau selesai mbak. Sekarang emak mau bikin bumbu. Bumbu apa emak? Bumbu rujak. Emak mau bikin yang pedes eh. Biar mantep. Emak mate, kalau masak kudusat sesaset jadi gampang mateng. Pasti ibu-ibu di rumah juga kalau masak emak. Udah pada cepet semua ya. Biar bisa ngurusin yang lain-lain. Bumbu udah beres, sekarang emak tumis di minyak panas. Aduk terus sampai bumbunya berubah menjadi kuning kecoklatan. Lanjut masukin santannya ya. Aduk terus sampai santannya mendidih dan airnya sedikit sulut. Nah, kalau santan sudah mateng, langsung ceburin lelek gorengnya tadi. Wih, aromanya ros pisan. Sebelum matang sempurna, masukin deh potongan manganya. Ini teh yang paling bikin seger. Ada kombinasi rasa gurih, pedes, dan asem-asem mangga yang enak pisan. Sada enak, akhirnya lele bumbu rujaknya mateng nih. Langsung aja yuk, kita makan selagi hangat. Mak, mau jangan nyomain lu, Madang ya. Oh iya, ini kan masaknya bareng-bareng, mbak. Boleh. Yaudah, sok, ambilin dulu sebapaknya. Mak, bias yang jikot, lho. Oh, mak aja yang jikot. Apa lagi, mak? Ikan lele, pak. Unten. Ya, buat dulu. Mas, mak? Mak juga, enak, pak. Tadi kita yang berdoa yang masak, lho, pak. Dimak, mbak? Iya, sok, dimak. Dimakan. Ini rasanya ada kecut-kecut. Dari buahnya, ya, mbak. Enak, ya, mak? Enak. Enak. Mak, pinter masak, ya. Mantap, mak. Kameramen. Kameramen. Ikan lele-nya gurih banget. Pokoknya, mah, raus, pisan, sedayana. Alhamdulillah, sedayana, raus, pisan. Maaf ya, emak muji-muji masakan sendiri. Sama kan kayak emak-emak di rumah yang suka muji masakan sendiri. Tapi ini, mah, asli raus, pisan. Sok, emak gak yang penasaran langsung aja ke pasar beli ikan lele. Terus praktekin deh resep emak. Emak mau fokus makan dulu, ya. Terima kasih.